Pemerintah Kabupaten Tabalong mengikuti Sosialisasi Indikator dan Subindikator Monitoring Center for Prevention MCP tahun 2023. Sosialisasi yang dikelar 24 Maret 2023 ini diikuti Sekretaris Dara Tabalong, Inspektur, dan Jojaran Kepala OPD di lingkup MK Tabalong. Kegiatan Sosialisasi MCP dan program tematik KPK ini dikelar berkesinambungan sejak tahun 2018 lalu. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Korsup Gah Wilayah 3 KPK. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan adanya perubahan area indikator dan subindikator pada tahun 2023 yang harus diinput oleh berbagai SKPD yang menjadi admin MCP. Inspektur Tabalong Zainal Arifin mengatakan, banyak terjadi perubahan indikator dan subindikator di tahun 2023 ini. Salah satunya adalah perubahan area perencanaan dan penganggaran. Di mana ada kewajiban daerah untuk pengawasan anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk perubahan indikator yang tadi kami tangkap, salah satunya area perencanaan dan penganggaran ya. Jadi ada itu kewajiban daerah untuk pengawasan anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jadi nanti mungkin ada kesesuaian dari manajer spending sesuai dengan Permen Lagi 84 tentang pendidikan APBD 2023 ataupun nanti pendidikan APBD tahun anggaran 2024 terkait APBD Kapanen Kota yang mengalokasikan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur serta kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti diketahui MCP Kabupaten Tabalong, pada tahun 2022 berada di peringkat 3 se-Kalimantan Selatan setelah hulu Sungai Selatan dan Tanah Bumbu dengan poin 93. Di mana dari 8 area tersebut ada beberapa area yang memenuhi nilai 100 persen, diantaranya adalah area perencanaan dan penganggaran. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.